Dari lahir, udah keren. Dari lahir, udah keren. Gue keci, gue keci. Silahkan, this is our living room. Yes. So ini yang paling sering dipake tempat nongkrong. Nongkrong sama keluarga, karena kan aku kan orang Batak. So we have big family kan teteh. Jadi biasanya kita kumpul di sini. Nah ini biasanya sambil ke kolam gitu. Jadi misalnya kita lagi exercise, aku panik pagi. Atau sebenernya anak-anak kalau di sama karij, ya berenang gitu. Jadi semuanya terbuka, terbuka. Terbuka, Kakak. Tapi ini aku bingung nih, ini kan ruang kumpul tengah keluarga ya. Tapi kenapa TV-nya di situ, Kak Mirani? TV-nya itu cuma manis kok, Bo. Nggak nonton TV di sini? Jarang. Sometimes, yes. You want to drink? Okay, ya. Please come back ya, Kakak. Jadi biasanya kita nonton di sini, gitu. Atau sebenernya kan di kamar juga udah ada TV, gitu. Tapi ya ini kalau tamu segala macem, biasanya nontonnya di sini. Ya, ya. Dan biasanya kalau ada tamu juga ngobrol-ngobrol juga pasti kan. Iya, sesini. Gitu. Terus ini interiornya, ini kan kalau rumahnya ngedesain mertua. Mertua. Cowok. Oke, karena arsitek gitu ya. Tapi kalau interiornya ini kamu sendiri kayak gini, semuanya. Kalau yang ini aku, misalnya bunga-bunga putih ini aku. Tapi kalau ini enggak dong. Ini opung, cantik. Oh, ini opung. Oh, jadi opung itu ada juga dalam desain. Jadi opung biasanya suka banget sama, ya ini kayak apa namanya, vintage-vintage Gucci gitu. Iya, iya bener. Jadi dia biasanya taruh ini dari awal udah pesen. Ini di rumah yang baru, gitu ya. Nanti pas waktu rumah mau jadi, tolong dong sisipin barang-barang kesukaan aku, gitu. Jadi ini titiman aja nih, teman-teman. Kenapa mau pinjam? Maaf. Mohoslah kalau nanya langsung ke pokoknya ya. Oh, titiman aja. Wah, apa kayak basa-basi gitu loh, ya kan. Jadi ini opung udah bilang. Pertama aku bilang enggak. Jangan dong aku kan pengen dengan saudara aku. Gitu. Dia langsung gak menjawab. Cuma nangis. Oh, iya. Jadi kita bikin gempa. Gapapa, jadi kan kalau kangen-kangen. Walaupun rumahnya kan deket sini kan. Oh, bukan. Tapi kalau misalnya kangen-kangen, bisa ngeliat aku kangen sama ibuku gitu kan. Nihat kan semuanya. Ini kan rumahnya, ini banyak kaca nih kayak gini. Kaca. Ya aku gak berani megang. Soalnya kalau kita lihat kaca kayak di sungguh-sungguh ada kaca. Betul, Tete. Semuanya tuh bersih-bersih. Aku tuh emang suka kaca. Bukan cuma rumah yang kaca, tapi sepatuku juga sepatu kaca kan. Wah, sini rela ya. Aku sendiri rela panggilan Cindy. Oh, bukan rela ya. Aku rela. Gitu, Bo. Bersihin. Karena kenapa aku, Chloe kan ini ya Prisaka. Sini dong sayangku. Maaf ya, Chloe emang kayak bola bekas. Lari kesana, lari kesini. Sama kenangnya lincah. Sama-sama, karena pegang kamera semuanya memang lucu. Iya, iya, iya. Dari koleksi kami. Lucu-lucu, ya. Kayak buat dekan Nabel, ya. Serum, ya, Nek. Serum, ya, Nek. Jadi, aku punya tips sebenarnya untuk yang sering menggunakan misalnya barang-barang dari kaca. Atau kayak gini, rumahnya banyak kaca ini. Penasaran kan? Iya. Biasa aja. Biasa aja sebenarnya. Kalau di TV harus penasaran. Penasaran banget. Banget. Ya, Kak. Minum yuk penasaran. Banget. Penanget kan? Chloe penasaran atau enggak kakak sayang? Yes, Mami. No. Anak kecil lagi. Oke, aku punya. Aku tunjukin ya. Iya, iya. Oke. Masih. Nah, ini dia Tete. Aku minumnya nanti aja. Oh, bukan. Ini bukan buat Tete minum. Mamu cuci muka dulu yuk. Iya. Ini teh. Eh, kan teh basi bagus lu buat kulit. Eh, teh basi bagus. Ya, aku suka gitu Pak. Buat perawatan. Teh basi aja bagus. Gimana cowok yang basi? Enggak itu. Kemarin abis naik gunung sama cowok basi ya? Enggak. Abis enggak ngapa-ngapain. Katanya, tipsnya dulu aja ya? Iya, iya. Oke, jadi tukisnya gini Tete. Ini kalau buat rumah yang berkaca-kaca ya. Iya. Bukan mata yang berkaca-kaca ya. Bukan mata yang berkaca-kaca ya. Iya. Ini jadinya. Itu wangin aja langsung. Itu teh basi ya? Maksudnya teh yang udah... Ya, udah basi. Iya. Oh, yang udah digimin semalam gitu. Oke. Kenapa harus teh basikan? Ya. Karena sayang kalau teh masih bisa minum ya. Karena kalau enggak basi bisa kita minum, Nek. Iya, sayang kan. Nah, ini. Tutup. Ini. Aku tuh kagum loh sama Mbak Me. Kagum ya. Mbaknya ya. Kayak giri-giri loh. Jadi Mbak Me pasti nge-training. Ibu pasti jarang minum. Iya. Iya. Kalau yang nutup. Ibu mau nutup aja nggak bisa tuh ya Allah. Iya. Ada orangnya. Oh, jadi memang special. Untuk nutup. Untuk botol. Untuk botol ada orang yang lu. Nah, kita tidak menggunakan kakak Chloe sayang. Can you please help mommy? Please. Right here. Please hold this. Ya. Kita tidak menggunakan kalau untuk kaca itu. Kain lap. One second. One second. Let me talk. Oke. Bila menggunakan kain lap tapi menggunakannya koran. Koran. Yes. Jadi kenapa koran? Karena lebih ngangkat gitu. Iya. Jadi kalau ngerasa karir koran ngangkat tuh pakai koran deh, Bo. Iya. Baru dimakan. Koran bener-bener. Nah, oke. Itu koran. Ini korannya aku ambil dulu. Kemudian kita kermak-kermak. Iya. Jadi kan ini kan net ya. Ini nasional. Rasanya kita harus bagus. Iya. Ambil koran kita kermak-kermak. Sampai bunyi keresak-keresak ya. Sampai bunyi keresak-keresak ya. Oke. And then? Oke. Kemudian kita semprot. Klo excuse me kakak. Kakak, I wanna spray. Kita semprot. Bukan kesininya. Anda sudah bingung kan? Iya aku melihat. Tapi ke kacanya. Apakah kacanya? Bukan. Ke anaknya. Bukannya kok. Tapi kan basi. Teh basi. Teh basi bagus buat siap kuliah. Cuma anaknya kan ngamuk, Bu. Iya. Cuma sekalian gini, kari. Sprat-sprat. Sprat-sprat-sprat-sprat. Lap-sprat-sprat sekali ya. Semoga sama-sama. Chloe, you wanna spray? Yes. Oke, spray. Coba ya. Not to me ya, Chloe. Jangan ke kakak. Eh, ke kakak. Iya, gapapa. Tapi ini biasanya kamu ada jadwal ga? Tiap hari kapan gitu. Biasanya seminggu sekali, tete. Oh, seminggu sekali. Nah, not to close. No, go ahead. Gak, go ahead. Mok, ya. Buat. I see. Okay, okay. Okay. Careful, careful auntie. Okay, minap. Jangan heboh ya. Okay. Nah, putarannya. Ada tipsnya lho, Pemirsa. Ada tipsnya lho. Ada sendor ya. Jadi ga bisa, ga bisa. Sat, tut, tut. Berantakan. Jadi, kita mau muter. Sat, sat. Disini diputar, disini goyang. Oh, ayo. Olahraga sekalian ya. Tapi pasti kan bikin trennya gak pake gula ya, takutnya bersih. Blanket, semut. Semut, boh, embut. Jadi gitu, semprot-semprot. Ini sambil sate di rumah aja gitu, sambil pernah cek Instagram. Dengan bisa lagi kan? Engga, udah. Anjingku yang ngecek Instagramnya, iya-iya. Kemana anjingku sama aku parah-parah-parah. Anjing milennya sama. Iya loh, bener. Ini rumah itu untuk gue tadi miring-miring gitu ya? Iya, miring-miring gak jelas gitu sebetulnya. Oh, enggak, tapi miring-miring gak jelas itu bisa jadi sate yang oke loh kalau misalnya kita tahu caranya gimana memasalkan ruangan-ruangan. Justru aku pas mencari rumah, itu aku cari seperti karakter aku. Kau miring? Oh, iya, iya, iya. Yang pun bermanfaat. Iya kan? Adap itu. Iya, ini dia. Memanfaatkan apa yang nanggap kurang, justru dapat menghasilkan sesuatu yang ekstraordinari. Daya kreativitas dapat dioptimalkan dalam menata dan menyiasati lahan hunian yang terbatas. Tampak luar sebuah bola raksasa terlihat mencolok dan membuat penasaran. Ternyata bentuk bola ini merupakan sebuah rumah. Meskipun desainnya berada di luar mindset, namun rumah bola ini tetap mampu mempertahankan aspek fungsional sebagai sebuah hunian. Arsitek rumah bola membangun sebuah kursi permanen di salah satu sisi ruangan. Selain dapat digunakan untuk bersantai sambil membaca buku, kursi tersebut dapat juga digunakan sebagai kursi makan karena di depannya sudah tersedia meja makan sebagai pendukungnya. Meja makan ini dapat dibuka dan dilipat sehingga menghemat space yang ada. Di rumah bola ini juga terdapat dapur kecil yang dilengkapi dengan dua lemari kecil untuk meletakkan beberapa perlengkapan makan. Jika memerlukan kapasitas ruang yang lebih besar, makan bersama bisa dilakukan pada balai-balai yang multifungsi. Balai-balai di depan perapian dapat juga digunakan untuk kegiatan lain yaitu menerima tamu, belajar ataupun bekerja. Lemari di dekat rak buku dipuat tanpa penutup guna menimbulkan kesan luas dalam ruangan. Sebuah tangga kecil di samping dapur menghubungkan bagian mezanin yang digunakan sebagai rumah tidur. Pada tempat ini maksimal dapat kamu letakkan dua kasur. Tidak hanya sampai di situ, ternyata di rumah bola ini juga terdapat kamar mandi berukuran kecil yang dilengkapi dengan ruang untuk menjemur pakaian.